Nah di video kali ini guys ya, cara membeli paket internet di aplikasi Gojek ataupun Gopay ini ya guys ya Nah jadi bagi kalian yang belum ada aplikasi Gojek bisa kalian duduk dulu Ataupun bagi kalian pengguna Gojek, nah disini kalian juga bisa membeli paket internet ya guys ya Di aplikasi Gojek ini, dan harganya ya tergolong lebih kurang ya guys ya Oke disini langsung saja kita tekan, ataupun kita buka aplikasi Gojeknya Nah maka tampilan awalnya akan seperti ini guys ya, ini adalah berantanya, nah bisa kalian lihat Nah jadi disini untuk cara mengisi pulsanya itu cukup mudah Langsung saja kalian tekan di bagian lainnya, nah setelah muncul seperti ini, kita scroll ke bawah Kemudian kita pilih di bagian ini, GoPulsa, nah ini kita tekan GoPulsa Nah pada bila muncul seperti ini, kita scroll lagi ke bawah, nah bisa kalian lihat di bagian sini ada yang namanya paket data Nah disini kita tekan saja di bagian paket data Oke maka akan muncul seperti ini Nah jadi disini ini bisa kalian rubah nomor HPnya, jadi caranya kita tekan saja di nomor HP, nah nanti tinggalkan rubah saja Oke apabila nomor HPnya sudah benar, disini bisa kalian lihat Pakai internet, misalnya di bagian atas ini internet sakti 18GB Nah disini kalau kalian ingin membelinya itu cukup mudah, kalian tekan saja di bagian sini Nah maka akan muncul seperti ini, disini Keterangannya dapat total 18GB ya guys ya, wah ini termasuk murah sih Cuma 45 ribu ya guys ya Nah selain paket ini, masih banyak juga guys ya paket yang lainnya Nah ini Nah selain ini, paket yang lainnya juga masih banyak Nah ini, bisa kalian lihat Pombok sakti ini, ya tergolongan paling murah lah ya guys ya Nah ini juga bisa kalian scroll sampai ke bawah Nah ini, di bagian bawah ini juga ada paket internet yang harian, yang mingguan juga ada Jadi cara membelinya cukup mudah, misalnya saya contohkan paket internet harian yang 20 ribu ini Jadi kita tekan Nah disini kita pastikan nomor kita sudah benar Kemudian disini langsung saja kita tekan bayar sekarang Nanti otomatis akan masuk Jadi disini saya tidak mengisi guys ya Saya hanya mencontohkan bagi teman-teman yang mau membeli paket data di aplikasi Copay ataupun Gojek ini Nah caranya cukup mudah ya guys ya Oke semoga kalian paham Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah Dan sampai jumpa di konten berikutnya